Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Masa di sejumlah daerah menggelar aksi menolak putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sejumlah warga menilai putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Aksi menolak putusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres terjadi di sejumlah daerah. Keselaman Yogyakarta, masa yang tergabung dalam aliansi badan eksekutif mahasiswa Nusantara, perunjuk rasa disimpang 4 menurut Tugupal Putih Yogyakarta. Dalam orasinya mereka menolak praktik politik dinasti dan menentut agar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot. Masa juga menggelar aksi teatrika yang menggambarkan dugaan praktik politik kotor di MK yang mencorek integritas dan kewibawaan lembaga yudikatif tersebut. Aksi menolak putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres juga terjadi di depan gedung MK Kamis. Masa gabungan dari masyarakat sipil dan mahasiswa perunjuk rasa dengan membakar ban bekas. Sejumlah petugas keamanan pun disiagakan untuk mengawal aksi ini. Dalam aksinya masa menyuruhkan mosi tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Masa menduga keputusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres beraroma nepotisme karena Anwar Usman merupakan ipar Presiden Jokowi Dodo. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai kasus ini merupakan isu yang serius karena berhadapan dengan penetapan pasangan Capres-Cawapres. Ada ya kegawatan dari segi waktu. Nah kami sudah pelajari, kami ini baru di lantai kemarin, tapi sudah kita pelajari, rupanya sudah ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK. Diketahui rapat Perdana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi digelar pada Kamis kemarin. Rapat yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi ini membahas 12 laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait syarat pencalonan Capres-Cawapres 2024.